Ilaria Sikov, bapak pertama jalan Indonesia Super League Langsung dari Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara Berhasil direbut kali ini sebuah serangan, kita lihat bagaimana Paul Francis Berhasil melewati seorang pemain dan kembali sebuah profesional Paul yang dilakukan Dan kartu kuning bagi Eric Siawan Ya, bagaimana sebuah dorongan dari Eric Siawan Sebuah tendangan kali ini Kita lihat bagaimana para pemain dari Persijab Jepara sepertinya Mencoba melakukan tekanan demi tekanan Partai pertamanya memberikan sebuah hadiah cukup baik Ya, akhirnya gue bunuh diri kali ini terjadi Dan inilah dia bagaimana gol terjadi dan tentunya keuntungan bagi Arema Malang Bagaimana umpan yang tadi dilakukan dari sektor sebelah kanan melalui Zul Kivli Terjadi miskomunikasi di barisan pertahanan dari Persijab Jepara Dan akhirnya menghasilkan gol bunuh diri Saya pikir harus pemain-pemain lini kedua dari Persijab Jepara Harus melebih kreatif untuk coming from behind Terjadi perbutaan dan kita lihat scrimmage di depan gawang Di mulut gawang dari M. Yassir Masih dapat ditangani dengan baik oleh M. Yassir Kembali sebuah tendangan dari luar kotak penalti dan Donny Siregar akhirnya memberikan sebuah kado istimewa Kepada Jetman dan juga Badas Manti yang hadiri Sadion GBK Untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1 Lumpan yang diberikan kepada Emil Mbamba Duel dia 1-1 dengan Evaldo Masih Emil Mbamba kita lihat Sebuah tarikan dari Evaldo Silva Karena bola ada dalam penguasaan dari striker ke Emil Mbamba Sebuah gol dari Sulemane Traore Membuat publik di stadion GBK terhenyak Sebuah gol yang merubah kedudukan menjadi 2-1 Di menit-menit akhir Ya akhirnya wasit fiator Ambarita meniupkan peluitnya menandakan akhir Dari partai persijab jeparah menghadapi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!